Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menetapkan kasus dugaan keracunan makanan warga Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Usai melakukan kunjungan kepada korban di rumah sakit Juliana Bogor pada selasa 4 Juni, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah Dwi Korawati mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor, tercatat 93 orang diduga keracunan hidangan makanan dan satu orang di antaranya meninggal dunia. Menurut Syarifah, korban mengalami gejala diare dan muntah-muntah. Korban yang mengalami gejala berat dirawat di rumah sakit Juliana Bogor dan puskesmas Cipaku. Sedangkan yang mengalami gejala ringan dirawat di rumah masing-masing. Ada pun rincian warga yang dirawat di rumah sakit Juliana Bogor berjumlah 9 orang. Dan di puskesmas Cipaku berjumlah 15 orang. Yang paling masuk juga satu. Jadi, dari KBD, dari Dinas Kesehatan, sedang melakukan investigasi. Jadi, dari muntahan, kemudian juga dari VSS, itu di sisa makanannya itu lagi diberisah, sebetulnya itu keracunannya akibat apa. Kalau secara organoleptik, secara lihat fisiknya, itu tadi telurnya itu yang bumbunya. Sebelumnya, puluhan warga Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor, Selatan, Kota Bogor, diduga keracunan makanan masal pada Senin 3 Juni. Mereka diketahui mengikuti sebuah kegiatan bertajuk hol pada Sabtu 1 Juni. Kegiatan itu memperingati kematian seseorang yang telah meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.